Assalamualaikum, selamat bergabung di channel Dapur Manis Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membuat masakan yang sangat enak banget lezat, kuri dan juga segar menu ini sangat cocok sekali ya dinikmati selagi dingin musim hujan seperti ini apalagi kalau bukan bakmi rebus jawa ala abang-abang kaki lima apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya simak video saya sampai selesai langkah pertama kita siapkan mie kuning kering 2 keping ukuran kecil kita tambahkan juga 2 keping mie bihun jagung ukuran kecil lalu kita tuangkan air panas kita rendam mie kurang lebih selama 3 menit saja setelah 3 menit kita tiriskan mie nya kita sisihkan terlebih dahulu ya kita akan membuat bumbu halusnya kita siapkan 3 siung bawang putih 2 putih kemiri setengah sendok teh merica 1 sendok makan udang ebi dan secukupnya garam kita haluskan semuanya sampai halus ya sementara itu kita siapkan juga sayuran-sayurannya disini ada 3 lembar sayur kol atau kopis 2 batang daun bawang dan juga 1 buah tomat kita potong-potong terlebih dahulu sayuran-sayurannya kita iris-iris seperti ini kemudian kita panaskan minyak secukupnya untuk menumis setelah panas kita masukkan bumbu halusnya kita tumis sampai harum setelah harum kita masukkan sayur kolnya agar tidak kering kita tambahkan air kurang lebih 600 ml kita masak sayur kol sampai setengah matang ya kita tambahkan secukupnya garam secukupnya gula pasir dan juga secukupnya kaldu bubuk kita tambahkan juga 2 putih telur kita aduk kita ora-ari seperti ini setelah daun kolnya setengah matang kita masukkan minyak kita tambahkan daun bawang ilisan tomat dan beberapa buah cabai rawit merah disini saya masukkan dalam keadaan utuh ya agar lebih enak kita tambahkan secukupnya kecap manis jangan lupa koreksi rasa ya jika rasa sudah pas dan minyak juga sudah matang kita matikan apinya sebagai pelengkap kita tambahkan daun seledri bawang goreng dan acar mentimun ini dia teman-teman bak mie rebus jawanya sudah siap kita nikmati sangat nikmat sekali ya kita santap masih dalam keadaan hangat seperti ini yang pasti rasanya sangat enak lezat, kuri, dan juga segar selamat mencoba di rumah semoga bermanfaat terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati